Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Viasa with Rian Jadi kali ini aku kembali lagi Untuk mereaksi resa dan Mengejar sekaligus mengejar Ketertinggalan aku nih Terhadap konten-kontennya Resa dan Semuanya ya, semuanya tuh banyak banget sih Aku banyak banget sampe bingung ini Mau nge-upload yang mana dulu Ini ya, tapi yang jelas Mohon maaf Kalo misalkan terlambat Jadi ini tuh ada Resa meng-cover lagu Cinta Putih Kalo gak salah ya, Cinta Putih Lagunya Almarhumah, masih almarhumah Nikardila juga Dan ini Aku gak tau ya Apakah ini di, kayaknya di studio sih Tapi, tapi sengaja Direkamnya bukan untuk dipublikasikan Kayaknya, dan ini aku gak tau Channel ini dapet dari mana ya Channel Warza Resa ini Oke, jadi kita berlambat lagi Kita langsung saja Tiga, dua, satu Tiga, dua, satu Tiga, dua, satu Terima kasih Enak banget Jadi ini tuh berasa kayak lagi apa ya latihan sih sesi latihan vokal aja Jadi bukan untuk direkam untuk disebar luas kan enggak Tapi ya untuk ini cuma sesi latihan vokal aja sih ya aku rasa ini ditemani sama mas Anto Hood Waduh jadi kangen juga ya setelah sekian lama Reza nggak ngecover lagu Almarhumah Nika lagi Jadi di sini di studionya sendiri tuh akhirnya mengcover lagi lagu Almarhumah gitu Oh enak banget ya enak banget sumpah ini Apa ya bisa dibilang akhirnya ya auranya keluar lagi Maksudnya gimana ya dulu langsung terasa dulu zaman-zamannya Reza baru viral Baru ya sebelum dibawa ke Jakarta intinya ya sebelum dia pindah ke sini Terasa banget aura-aura Reza yang sebelum viral itu Dan kemudian pas lagi hot-hot feelnya itu kerasa banget Tapi sekarang memang sih Reza memang bukan yang dulu lagi Sekarang Reza udah banyak banget project dan Alhamdulillah banget Banyak yang mengapresiasi banyak yang endorse Reza tentunya ya Nggak tangguh-tanggu juga loh banyak yang endorse Reza Jadi ya berasa aku langsung inget masa-masa dulu Reza masih di bengkel gitu ya Dengan lagu yang Almarhumah lagi gitu Terima kasih Berasa ini Apa ya disini musik rocknya kental sih Elemen rocknya kental banget disini Nggak tau sih apakah ini Apa ya Apakah ini Aku nggak tau apakah ini sebenarnya editan Jadi Reza tuh lagi nyanyi ini Terus tiba-tiba ada ngedit Suara Reza gitu Dan cinta putih Di hubungin ke video ini aku nggak tau juga Tapi yang jelas disini Terasa banget Elemen rocknya itu Paling kuat Dominant di coverannya ini gitu Tapi nggak tau juga sih apakah memang Memang di studio ini Reza coverin aku ini Atau nggak Nggak tau juga ya Jawabannya Jawabannya yang hanya tau Nggak Reza Waduh Gitar Elemen rocknya main boss Wow Oh iya benar Jadi ternyata ini Videonya sebenarnya bukan ini yang aslinya Tapi dia ngambil latarnya Video yang ini Ya jadi Aslinya ini suara lagunya Videonya gambarnya pun ini gitu aslinya Oke jadi aku kira ini dia Ada sesi latihan vokal tersendiri gitu Setelah kemarin Nge cover lagu Jangan pisahkan gitu ya Kemarin ya untuk pas Di cover sebelumnya itu Wow Ini banget enak-enak Oh wow Wow Mm-hmm 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 Wah, enak banget suaranya Reza Seperti biasa, aduh Reza Enak banget Dan meskipun Reza itu terkenalnya kan karena almarhumah ya Tapi sekarang sedikit demi sedikit Tehmeli sudah mengangkat nama Reza itu Jadi supaya orang mengenalnya sebagai Reza Bukan Reza Ardila gitu ya Bukan juga suara yang mirip sama almarhumah di Kardila Bukan, tapi sebagai Reza sendiri Ya dengan cara promosinya seperti itu Kemarin diundang ke pagi-pagi Ambiar Terus kemarin diinterview sama salah satu radio nomor satu juga di Malaysia Hot FM tuh ya Dan banyak lagi Reza tuh sekarang lagi hobi main TikTok juga aku lihat Terus ada yang ngendorse juga dari bahkan kementerian pariwisata ya Kemenkraft juga ngendorse Reza untuk promosiin Sulawesi gitu ya Jadi berbagai cara dilakukan itu untuk supaya Reza bisa terkenal dengan caranya sendiri Bukan dikenal sebagai suara yang mirip Nike Ardila gitu Dan bukan Reza Ardila ini bukan sama sekali Dan itu aku setuju sih Pengorbanan Teh Melly itu cukup the best banget dan aku unyuk jempol tentunya Nah Jadi itu dia tuh Reza meng cover lagunya Cinta Putih Lagunya masih Awar Madi Kardila Dan bisa dibilang suaranya mulus banget Ya iyalah orang suara juga mirip gitu ya Meskipun sebenernya Reza tuh gak merasa kalau suaranya mirip Tapi ya Alhamdulillah lah kalau dibilang gitu ya Semoga itu jalan rezeki buat Reza juga gitu Oke buat teman-teman semuanya Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam lehoi Sampai jumpa